Oke, selamat, semangat pagi, kembali sama saya di Youtube channel saya, Yerman Construction, yang membagi soal ilmu-ilmu bangunan, kesoalannya, dan solusinya. Nah, saat ini kita membahas mengenai cara memotong WF, WF2 White Flank. Nah, ini lagi diukur dulu, kebutuhan bahan yang akan dipotong. Setelah kita mengetahui kebutuhan panjang yang akan dibutuhkan, bahan yang akan dibutuhkan, digunakan, kita ditandain, kemudian digaris dengan menggunakan siku ya. Untuk bagian dalam, pada WF ini biasanya agak susah, nah kita butuh suatu bantuan nantinya. Berupa benda-benda yang lurus, supaya apa agar pemotongan nanti menjadi lebih presisi. Nah, bagian dalam, tandain. Bagian dalamnya ini ditandain juga. Oke, tinggal bagian dalam. Bagian dalam kita butuh sesuatu yang lurus, untuk memperbantu saja. Karena kalau menggunakan siku tidak, tidak masuk di dalam ruangannya ya. Dalam bagian badan WF-nya. Ya. Biar lebih presisi nanti untuk proses pemotongan ya. Nah, ini bagian sampingnya, kita harus garisin lagi. Oke. Nah, ini siap. Kalau sudah digarisin semuanya, keliling ya, sudah ditandain. Oke, ini kita siap pemotongan. Proses pemotongan. Proses pemotongan menggunakan blender. Blender itu, ya, ini dengan bantuan oksigen ya. Oksigen dan gas tentunya. Ini dibalik dulu ya. Kita akan potong bagian atasnya. Ini nanti diganjal. Kedua sisi ya. Ganjal kedua sisinya. Agar tidak jatuh atau pada saat putusnya. Lebih safety aja. Kita masih membutuhkan bantuan. Buat apa? Agar pemotongan lebih rapi ya. Lebih rapi, lebih presisi. Apa aja ya butuh bantuan. Mungkin dari besi ya tentunya ya. Supaya tidak terbakar. Nah, ini kita potong di bagian atas dari WF atau dari sayapnya ya. Ini dari sayap. Dari sayap dulu kita potong. dari sayap itu ya. 그다음에 sayap. Yurta sayapkan. Jadi kita potong. Jadi kita potonglah. Ini dari sayap-an butuh bantuan. Keputu dan sayap lagi. Keputu dan sayap. Kita kuatkan masa. Beri. Keputu dan sayap. Keputu dan sayap. Yaah. Keputu dan sayap. cara memotong WF besi WF baja white flank panjangan dari white flank hora ini bagian syapnya sudah dipotong ini kita lanjut ke bagian badan ini harus dibalikkan lagi Butuh tenaga ya Sudah dipotong Bila ada yang kurang jelas Bisa Memberi pertanyaan Di kolom komentar Saya akan balas Menjawab Sebisa saya Nah ini kita butuh bantuan Besi, potongan besi Plat ya, plat eser Untuk bagian badan Bagian dalam badan Ya itu tadi Fungsinya agar kita bisa Motong lebih Lebih rapi aja Lebih rapi dan presisi tentunya Terima kasih telah menonton! Sangat-sangat panas Proses pemotongan Pemotongan Pesih WF baja Buat fleng Nah ini Kita balik lagi Untuk bagian Bagian sayap Bantuan Ini masih kita butuh bantuan ya Bantuan Agak mudah pemotongan aja dari apa aja bahannya yang penting bahan itu tidak mudah terbakar atau tidak akan terbakar ini kebetulan kita gunakan bantuan yang ada dari bahan WF juga oke oke lanjut potong yang terakhir sudah selesai sudah selesai sangat mudah dan cepat putus terima kasih silahkan di like komen dan jangan lupa di subscribe agar informasi-informasi yang kami sharing yang kami bagi ini bisa membantu dalam permasalahan di dalam permasalahan di bangunan bangunan bakal bisa mendapatkan solusinya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video youtube saya selanjutnya yang lain terima kasih selamat menikmati